Intro Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk di Sanggarung melakukan pengecekan lokasi Sungai Cikenanga di Desa Sarabau, Kecamatan Peleret, Kabupaten Cirebon. Sungai Cikenanga yang sering meluap ketika musim penghujan ini, rencananya akan dinormalisasi melalui alat berat. Petugas juga memastikan titik sungai yang akan dinormalisasi, pasalnya akses yang cukup sulit menjadi kendala mobilisasi alat berat. Kondisi Sungai Cikenanga yang menyempit dan dangkal dianggap menjadi salah satu penyebab banjir di Desa Sarabau dan Gamal. Menurutku Desa Sarabau, banjir luapan Sungai Cikenanga sering terjadi ketika intensitas curah hujan yang tinggi, hingga mengakibatkan masyarakat di dua dusun terdampak banjir. Ya harapan kami dari pemintaan Desa Sarabau, butuhnya itu tindakan yang lebih nyata, lebih tepat, istilahnya disesuaikan gitu kan, karena wilayah Cikenanga itu kalau di musim penghujan selalu dikenangin air banjir itu. Di musim penghujan, jadi mohon sekiranya ditindaklanjuti supaya bisa ada antisipasi atau mengurangi dapak banjir yang ada di wilayah Cikenanga. Sementara pemerintah Desa Sarabau juga meminta pemerintah Kabupaten Cirebon ikut mengintervensi penanganan banjir di Desa Sarabau karena masyarakat sudah merasa sangat terganggu, karena banjir menghambat aktivitas dan melumpuhkan ekonomi.